Ketua DPP PDI Perjuangan Imade Urip tidak henti-hentinya turun ke tengah masyarakat. Kali ini anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu diundang membuka lombang mancing mania di sejumlah banjar di Selemadek Tabanan sekaligus untuk memperkuat sektor perikanan di Tabanan. Di seleslah masa resesnya, Made Urip membuka secara maraton lombang mancing yang kali ini didampingi oleh anggota praksi PDIP DPR di Tabanan, Made Suardike. Lombang mancing dibuka secara simbolis dengan menebar ikan ke telabah banjar Selemadek Lod, disaksikan camat Selemadek, perbekel Selemadek, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ketua Panitia Lomba Komang Agung Kusuma Artaguna mengatakan, sengaja menggelar lombang mancing sebagai kegiatan positif sekaligus sebagai penggalian dana memeriahkan hari ulang tahun ke-36 STT yang digelar 4 Juli mendatang. Selain itu, lombang mancing mania yang pertama kali digalakkan oleh Made Urip tersebut telah berhasil menyatukan masyarakat termasuk para generasi muda. Di luar dugaan, jumlah peserta yang ingin mengikuti perlombaan membludak, bahkan 500 tiket yang tersedia habis terjual. Komang Agung Kusuma Artaguna menambahkan, ini membuktikan perhatian Made Urip terhadap generasi muda sangat luar biasa. Untuk perhatian Pak Made Urip terhadap sekut dengan dunia, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang positif ini, sangat bisa dikatakan luar biasa. Selain di Banjar Selamada Kelod, Made Urip juga membuka lomba mancing mania di Banjar Den Bantas yang digelar oleh STT EK Prana. Jumlah peserta yang datang juga membludak dan memenuhi arena lomba mancing di sekitar jaringan irigasi Subak di Banjar Den Bantas. Kehadiran Made Urip disambut oleh Ketua STT EK Prana, Gede Agus Sudiarte, beserta camat dan sejumlah tokoh masyarakat. Ketua STT EK Prana, Gede Agus Sudiarte mengatakan, lomba ini secara khusus mengundang kehadiran Made Urip yang sangat konsen dengan sektor perikanan di Tabanan. Sebab selama ini, selain memberikan bantuan dan natalik kasih, juga menyempatkan hadir memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan penguatan sektor perikanan di Tabanan. Selaku generasi muda, dirinya sangat berterima kasih atas kehadiran Made Urip yang mendukung kegiatan seketeruna. Apalagi selama ini Urip satu-satunya wakil rakyat yang aktif terjun ke tengah masyarakat. Kami dari STT Kepanan sangat terima kasih sekali. Madi Urip mengapresiasi kegiatan seketeruna di setiap banyar yang aktif melakukan kegiatan positif seperti menggelar lomba mancing mania. Selain sebagai ajang penggalian dana, juga dijadikan wahana hiburan masyarakat. Menurut Made Urip, Kabupaten Tabanan memiliki potensi perikanan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Made Urip akan terus mendorong pembentukan kelompok pembudidayaan ikan. Dengan memberikan bantuan program usaha mina pedesaan budidaya yang selama ini sudah sangat banyak disalurkan di Tabanan. Tim Liputan Bali TV